selamat menikmati kulit-kulit atom misalnya kita ingin mengkonfigurasikan Na dengan nomor atom 11 kita ingat lagi konsep untuk konfigurasi aturannya adalah ketika kulit pertama atau untuk kulit pertama yang kita sebut sebagai kulit K jumlah maksimum elektron yang boleh diisi adalah 2 elektron sedangkan pada kulit yang kedua yaitu kulit L jumlah elektron yang boleh diisi atau maksimum yang bisa diisi adalah 8 untuk kulit yang ketiga yaitu kulit M itu jumlah elektron maksimum yang bisa diisi adalah 18 sedangkan pada kulit yang keempat yaitu kulit N jumlah elektron maksimum yang bisa diisi adalah sebanyak 32 secara umum rumus untuk menentukan jumlah maksimum elektron pada kulit atom rumusnya adalah 2N kuadrat oke coba kita buktikan tadi untuk Nnya 1 oke sekarang kita ganti 2 kita ganti Nnya 1 1 kuadrat sama dengan 2 kali 1 yaitu 2 kemudian untuk Nnya 2 berarti 2 kali 2 kuadrat maka 2 kali 4 8 kemudian N sama dengan 3 berarti 2 kali 3 kuadrat sama dengan 2 kali 9 18 kemudian N sama dengan 4 2 kali 4 kuadrat sama dengan 2 kali 16 yaitu 32 nah misalnya N A tadi nomor atomnya adalah 11 berarti kalau nomor atomnya 11 berarti jumlah elektronnya juga 11 kita isi ya pada kulit yang pertama boleh kita tuliskan K L M N pada kulit yang pertama hanya boleh terisi 2 pada kulit yang kedua hanya boleh terisi 8 2 tambah 8 sudah 10 sedangkan dia ada 11 elektron berarti sisanya adalah 1 2 tambah 8 10 tambah 1 11 maka konfigurasinya hanya sampai pada kulit ketiga yaitu 2 8 dan 1 oke misalnya lagi Mg Mg dengan nomor atomnya adalah 12 magnesium kita isi lagi kulit pertama 2 kulit keduanya adalah 8 2 tambah 8 baru 10 ya berarti sisanya karena dia 12 sisanya adalah 2 maka konfigurasi elektronnya adalah 2 8 2 kemudian kita coba lagi CA kalsium dengan nomor atomnya adalah 20 oke kita isi pada kulit pertama hanya boleh terisi 2 nah sesuai tadi ya aturannya 2 kemudian pada kulit kedua hanya boleh terisi 8 2 ditambah 8 itu adalah 10 berarti sisanya adalah 10 kita lihat pada kulit ketiga maksimumnya adalah 18 sebenarnya kalau menurut aturannya boleh ya tetapi ada aturan yang lain lagi yang mengikatnya yaitu aturan elektron valensi jadi elektron yang paling luar ini itu kita sebut dengan elektron valensi elektron valensi jadi elektron valensi adalah elektron paling luar yang terletak pada kulit yang paling luar nah untuk elektron valensinya untuk konfigurasi elektron itu itu nilainya atau elektronnya atau jumlah elektronnya itu tidak boleh lebih dari 8 ya tidak boleh lebih dari 8 artinya elektron valensi di kulit terluar itu harus kecil atau sama dengan 8 nah karena dia disini 10 walaupun dia mengikuti aturan yang tadi tetapi dia tidak mengikuti aturan untuk elektron valensinya sehingga 10 ini karena dia besar dari 8 sehingga harus kita konfigurasikan lagi 2 8 nah seperti itu ya nah 10 itu harus kita pecahkan lagi nah kalau kita pikir-pikir 10 itu kan banyak ya bisa 5 tambah 5 bisa 6 tambah 4 bisa 3 tambah 7 gitu ya bisa 2 ditambah 8 nah ternyata kita tidak boleh memilih sembarang angka tersebut walaupun jumlahnya juga 10 tetapi berdasarkan pada aturan tadi kita lihat di antara angka-angka ini yang angkanya dekat dengan angka 10 yaitu angka 8 nah maka 10 itu kita uraikan jadi 8 ini harus kita tuliskan terlebih dahulu 8 dan 2 jadi 10 itu adalah 8 ditambah 2 jadi harus tuliskan 8-nya dulu baru 2 ya jadi tidak boleh 2-nya dulu baru 8 juga akan menyalahi aturannya maka konfigurasi yang benar untuk CA dengan nomor atom 20 adalah 2 8 8 2 kita coba lagi misalnya unsur kita anggap aja unsur X unsur X aja kita tuliskan misalnya unsur X-nya kita tuliskan berapa misalnya 28 misalnya ya 28 nah ini tinggal kita konfigurasikan saja pada kulit pertama boleh terisi 2 pada kulit kedua boleh terisi 8 berarti sudah 10 pada kulit yang ketiga berarti karena 10 karena dia 28 kan sisanya adalah tinggal 18 ya 2 tambah 8 10 tambah 18 adalah 28 nah ingat lagi elektron valensinya ini sudah besar dari 8 sehingga tidak boleh walaupun dia memenuhi untuk aturan yang tadi ya karena kan maksimum pada kulit ketiganya kan diizinkan 18 gitu tapi dia menyalahi aturan untuk yang elektron valensi sehingga kita uraikan lagi nah kita uraikan lagi 2 8 nah kita lihat disini 18 itu ternyata dekatnya kan dengan 8 ya dekat dengan 8 berarti kita tuliskan 8 kita tambahkan dengan 10 nah seperti itu jadi 18 kita ganti dengan 8 ditambahkan dengan 10 jadi 8nya harus kita tuliskan dulu ya bukan 10nya dituliskan dulu jadi memang tidak boleh sembarang meletakkan angkanya memang harus memiliki aturannya nah ternyata ketika kita uraikan lagi ternyata 10nya masih besar dari 8 juga sehingga uraikan lagi 2 8 8 nah 10 ini kan masih dekat dengan 8 ya jadi 10 itu adalah 8 dan 2 maka konfigurasinya itu adalah 2 8 8 8 8 2 7 9 9 9 10